bismillahirrahmanirrahim ya rumuh ada lulubi sitatul asya al-salatu wa tawatu wa masfubu syafi wa hamduh wa luqfubil masjidhi wa kiraatul qur'an wa ya rumuh ada lulubi arah bagi orang yang dulu sitatul asya al-salatu wa tawatu wa musuh musafi menyentuh al-qur'an wa hamduh dan membawa al-qur'an wa luqfubil masjidhi berdiam di dalam masjid wa kiraatul qur'an dan membaca al-qur'an jadi haram bagi seseorang baik yang tidak mempunyai uduh ataupun orang yang sedang hidup haram daripada enam perkara empat perkaitan yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai uduh manitra gauduh harum a'li ar-batwa syafi wa barang siapa yang berterbunya maka haram baginya melaksanakan sholat tak mempunyai uduh baik sholatul qur'an maupun sholatul qur'an maupun sholatul qur'an maupun sholatul qur'an maupun sholatul qur'an agak hukumnya itu kalau dia tidak punya uduh dia tahu sholat atuhuhu dikarenakan kuncinya sholat itu atuhuhu yakni bersuci tidak boleh dia menurunkan sholatnya kalau dia batarnya uduh dengan empat perkara salah satunya burung yusai yang mencuburin atau kuburin buatnya sesuatu dari kemaluan maupun kemaluan belakang maka hukumnya bantal yang namanya hukum kalau bantarnya nubuh ataupun disedang gunung maka haram baginya melaksanakan ibadah sholat walaupun sholatnya tidak pakai rukum dan alpahannya sujud seperti sholatul jalanan pendudukan seperti sholat dan sujud rukum seperti sujuduk berukur tidak boleh dia sujud kecuali dalam keadaan bersuci ataupun dalam keadaan bersuci begitu pula orang yang lukum yang kedua atto'ahu yakni orang yang bertolak orang yang bertolak haram hukumnya dia tolak apabila dia tidak mempunyai uduh begitu pula ketika disedang gunung tidak boleh untuk datang ke masjidin haram hukumnya yang bertolak yang bertolak Sehingga dia berpuluh Sehingga dia berpuluh Walaupun di ujung salam Ketika dia sedang sholat Di ujung salam Sebelum dia salam Tiba-tiba keluar Berhenti di dalam bacaan Yang dia baca Kemudian Allah Untuk meneruskan sholatnya Walaupun cuma mengucapkan salam Ketika tak sabun Akhir Maka pukul nyebatan sholatnya Kemudian dia berpuluh Tidak ada saat Raya sawat Sehingga dia berpuluh Berhadas Dan memulang Yang hanya berhutu Sehingga dia berhutu Dan memulang sholat Masyarakat Masyarakat Wabasul mushafi Termasuk menyentuh Al-Quran Bagi orang yang tidak punya hudu haram Apalagi dia sedang tut Untuk hukumnya haram Lagi sedang duduk Mempunyai hadas Besar Nanti ada asbab untuk duduk Sebab-sebab Mati Wajib Wabasul mushafi Menyentuh al-Quran Hukumnya haram Termasuk Bacaan yang dianggap al-Quran itu Adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim Termasuk al-Quran Baik ditulis di kertas Maupun ditulis Di papan Ditulis Itu enggak boleh Disentuh Perjuali dalam keadaan suci Begitu pula Kalau tulisan Itu ada bacaan Al-Quran Ataupun Sabda begini Dan Dewi Sya Allah Sya Allah Jangan dihapus Terjuali Tempat Hapusannya itu Dalam keadaan bersih Jangan Ngapus Gampang doang Pakai toko Tahu Toko Apalagi Telak yang sudah hot Nggak boleh Taruh Jadi Apalagi Tisu Ataupun Pakai Penghas Terus Alat Gimana Bapak Saya hapus Pakai apa Pakai tangan Terus Sepidol Taruh Kalau Dia tidak Punya Karena Tulisan itu Termasuk Al-Quran Daripada Guru Dijadian Dari Alim Sabdi Kecuali Kita menghapus Dalam keadaan Suci Laya Masuhu Karena itu Menyak Laya Masuhu Illa Muttawah Tadiluh Min Rabbil Alamin Karena Aku Sangat Mulia Allah Haram Untuk Menyentuh Kecuali Dalam Keadaan Suci Kenapa Tadiluh Min Rabbil Alamin Karena Diturunkan Allah Subhanahu Tadiluh Rabbil Alamin Tuhan Semesta Alamin Sampai saja Yang memuliakan Al-Quran Man Apromani Apromopo Wiyo Berdiam Sampai saja Yang memuliakan Aku Jadi Al-Quran Allah Akan Muliakan Nanti Pada Hari Sampai Jadi Al-Quran Itu Jangan Walaupun Punya Udhu Jangan Nenteng Itu Membawanya Seperti Majalah Ataupun Kita Nenteng Tas Jangan Haram Itu Harus Pegang Dengan Tangan Jangan Kemudian Tal Biar Kita Kalau Orang Tua Kita Dulu Kalau Ngajarin Tuhan Naji Lagi Baca Kurhan Untuk Musolah Ataupun Ngaji Kepada Guru Najinya Kurhan Tau Dimana Alham Ya Alham Biar Apa Biar Cepat Masuk Biar Gampang Apa Biar Gampang Mahami Daripada Ayat Ayat Al-Quran Alham 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 Begitu Juga Alham Membawa Al-Quran Baik Orang Yang Berhadas Kecil Yang Tidak Mumpunya Utuh Ataupun Orang Yang Punya Hadas Bus Nih Kita Nih Sudah Tau Hukumnya Tidak Boleh Tidak 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 Boleh Yang Boleh Orang Tidak Tidak Boleh Begant Tidak Bebas Tidak Ada Keistimewaan Tersendiri Kenapa Karena Didatang Karena Dia Datang Yang Dipegang Itu Lagi Bulan Tepan Mau Masuk Bulan Recep Bulan Recep Bulan Syahban Banyak Orang Kasih Di Jakarta Pada Jual Pak Lalu Kur'an Ini Sekali Pegang Ini Kur'an Sekali Pegang Ada Kur'an Ada Majmulat Ada Majmul Mulit Ada Kumpulan Kudwa Ada Doa Doa Harian Rawi Termasuk Tastrih Tangannya Kuat Kalik Pegang Sekali Kalik Pegang Dikeliling Orang Tastik Hukumnya Boleh Dimegang Kur'an Dalam Keadaan Berhadas Kenapa Boleh Pusat Pertama Yang Dipegang Itu Bukan Kur'an Saja Tadi Majmul Berhubung Banyak Kitab Buku Yang Dipegang Bukum Dengan Saran Bikos Dil Kur'an Dia Menyentuh Waham Dulu Kur'an Bikos Diham Dulu Kur'an Boleh Dia Pegang Al-Quran Menyentuh Al-Quran Memegang Membawa Al-Quran Dengan Saran Dia Tidak Niat Pegang Al-Quran Niat Pegang Bak Biasanya Kan Orang Tua Kita Kalau Antara Mabit Dan Bisa Banyak Kur'an Tujuh Luang Tamu Kadang Kadang Lumpalah Naruh Di Tempat Yang Telah Disediakan Tujuh Kebetulan Kita Tujuh Kalau Kita Pegang Kur'annya Itu Hal Berarti Kita Bawa Niat Bawa Bantal Kita Kira Di Atas Kita Niat Bawa Bant Boleh Kita Pindah Karena Niat Bawa Bantal Bukan Bawa Al-Quran Kalau Dia Niat Bawa Al-Quran Walaupun Dibarangin Dengan Bantal Ataupun Dibarangin Dengan Sejadah Tapi Niatnya Bawa Kur'an Dengan Punya Uduh Ataupun Di Dalam Keadaan Dunuk Hukumnya Hak Karena Niatnya Bawa Al-Quran Begitu Pula Membawa Al-Quran Bagi Orang Yang Hadas Ataupun Duduk Itu Dibawa Ataupun Niat Apa Apa Bawa Al-Quran Di Atas Ada Dibawanya Ada Sejadah Ataupun Lekar Yang Katanya Lekar Ini Tanpa Niat Membawa Lekar Ataupun Membawa Bantal Niat Niat Apa Yang Katanya Haram Hukumnya Hak Karena Karena Niat Niat Apa Dibawanya Itu Walaupun Berbarengan Dengan Bar Harus Dengan Niat In Amal 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 Niat Niat Selalu Tempat Tidak Lain Kalau Dia Punya Uduk Boleh Boleh Angkat Burhan Ataupun Sekaligus Bawa Angkat Lekarnya Boleh Kenapa Karena Dia Punyipun Uduk Yang haram ini Tidak punya untuk Negang kur Apa lagi Walub subil masjidi Haram bagi orang yang Luksul masjidi Luksul masjidi Yang ini berdiam Di dalam masjid Punya haram Beda orang yang tidak punya Ada beda orang yang Lagi hadas Kalau orang yang lagi hadas kecil Umbama tidak punya hudu Didatang ke masjid Duduk di masjid Hukumnya makruh Hukuman Hukumnya makruh Disarau Karena mulia ini Kalau ke masjid Datang ke masjid Tidak punya hudu makruh Harus duduk-duduk Karena datang Ke masjid Langsung sholat Rahyatul Masjid Kalau tidak punya hudu Ke masjid Ngapain Tidur Tidur Kan bulan puasnya Masih lama Bulan puasnya Masih lama Rubik Orang yang datang ke masjid Jadi orang ke masjid Macam-macam Ada orang yang datang ke masjid Alhamdulillah Alhamdulillah Dirinya di mana Dirinya Alhamdulillah di masjid Kita bisa sholat Walaupun sholat sunnah Sholat ta'iyah Di masjid Sholat Sholat Duh Duhat Ataupun sholat Berjamah Di dalam melaksanakan Sholat Ada lagi Melihat masjid Cuman melihat bangunan Dua Melihat ke masjid Cuman melihat bangunan Dua Moto lagi Buduk 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 Sumbaya Cuman Ganteng Cuman moto Doang Karena masjid Satu Di samping masjid Di moto Ganteng Ke masjid Tidak Ganteng Ganteng Cuman di halaman Masjid Ganteng Orang yang Luwik Sina ibadat Ada lagi Ganteng Ke masjid Cuman rumpang kecing Cuman ngapain Cuman ngapain Makruk Masjid Dikotorin Maka Dagang Kalau orang dateng ke masjid Tukang ganteng Mohon maaf Kenapa Hidupnya gitu Hanya Tukang solpatu Dari masih muda Sampai itu Tukang solpatu Tukang Cukur keliling Itu zaman dulu Ya Dari dulu Sampai sekarang Masih Ganteng Cukur Siawek Apakah Tukang solmai Tukang Ganteng Ganteng Kenapa Dagang Ganteng Ganteng Kemajuan Karena Didatang Ke masjid Cuman Niat Ngotori Masjid Tukang Tukang Usah tau Nah aku pengurus masjid Karena Aku suka Mengunggah juga Kayaknya Kadang-kadang Saya itu di masjid Matau Keadaan Mas Siar bersih Tukang Rapi Tukang Abang Abang Dateng Cuman Apalagi Kuang air Tukang 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 Pas sudah selesai Dibuang air Kemudian Keluar Dibanggil Mas Dari mana Buang air Ini masjid Bukan Disiapin Buat Sob Kalau gitu Mak Terus itu Terikasian Kamu Kalau Dakan Begini Gak Berkat Kau Dateng Ke masjid Niat Sholat Terus Niat Pengen Jangan Niat Keuang Air Kalau Niat Kau Bensin Sial Siap Tukung Jadi Gimana Caranya Ada Masjid Walaupun Kita Mau Kecil Niat Pengen Sob Tidak Barong Tidak Masjid Manggir Tidak 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 Kulusan Masjid Yang Belok Belok Tidak 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 Karena Di rumah Allah Subhanahu Bopi datang ke masjid Silahkan Mau tiduran Silahkan Tapi di depan Jangan di dalam Karena Kalau Buat sholat Tapi datang ke masjid Niat Niat Sholat Ambil sholat Merubahan Silahkan Bopi kiri Bopi Siap Bopi Siap Tempat kita Tukang Tukang Air Silahat Terbaik Angkat Kulkas Saya siap Untuk Perdagang Perdagang Tapi dengan syarat Sholat Dulu Saya tulis Tidak boleh Diminum Berjuali Anda Sudah sholat Saya tahu Tidak Jangan kamu Bindu Berjuali Anda Sudah sholat Karena Minuman ini Disiapkan Untuk Orang sholat Bukan untuk Makhwe Transkir Bukan Biar apa Biar barokah Karena mereka Pulang mengerti Tentang Agat Kita ajarin Kita arahin Alham Walau Supil masjid Termasuk Kalau Hukumnya Berdiam Di masjid Di masjid Tidak boleh Bagi orang Yang duduk Duduk Tidak boleh Duduk Ketika Nabi bangun Masjid Banyak Sahabat Yang tidur Di masjid Tak kalah ada Di antara Mereka Mimpi Buat Spermanya Berarti Wajib Mandi Langsung Dibur Keluar Dari masjid Kemudian Diaman Mati Kemudian Masuk Lagi Hukumnya Hak Haro Dia Berdiam Di dalam Masjid Masjid Bisa Dijadikan Masjid Termasuk Halaman Halam Halaman Makanya Mumpama Ada orang Yang Abdul Menyerahkan Tanah Wakaf Itu Ada Dua Hidup Paling Abdul Pertama Mumpama Ada Sipulan Nyerahkan Tanah Untuk Dijadikan Masjid Dijadikan Wakaf Atau Bung Sob Ini caranya Mumpama Ada tanah Dua ribu Meter Untuk Dijadikan Masjid Ini Saya Jadikan Tanah Dua ribu Meter Dibangun Yang Namanya Mas Di antar Dua ribu Ini Seratus Meter Dijadikan Saranak Uduk Saranak Uduk Yang Seribu Sebilan Peratus Mutlak Saya Jadikan Ini Ada 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 Dua Jadi Dipisah Antara Masjid Amer Rua Pun Untuk Supaya Supaya Orang Kalau Dikata Niat Biar Enggak Haram Biar Enggak Karena Tidak Memotong Masjid Karena Niatnya Pak Tanah 2000 Meter 1500 Saya Jadikan Masjid Yang Seratus Nya Saya Jadikan Ruang Tugu Dan Untuk Bersuci Untuk Orang Yang Melaksanakan Solat Masjid Itu Abdul Menyerahkan Tanah Wak Bagaimana Pusat Umpama Sesrah Yang Disana 1500 Jadikan Masjid Otomatis Kan Sarana Untuk Bersuci Kan Harus Ada Di Dalam Harus Di Tapi Gak Apa Itu Jadi Karena Ruang Budu Itu Termasuk Bagian Masjid Tebal Lebih Upload Nya Tidak Pukul Dua Kali Ini 1500 Untuk Bangunan Masjid Berserta Halaman Ini Ada 100 Meter Lagi Buat Buku Total Kersumpul Hanya 1600 Met Cara Injia Kebur Di Dalam Menyerahkan Tapi Kalau Udah Kalipun Termasuk Masjid Tidak Tidak Jadi Masalah Wakira Asyid Al-Quran Bukul Kalau Membaca Al-Quran Bagi Orang Yang Dulu Karena Dia Mempunyai Hades Buk 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 Mekru Bagi Orang Yang Membaca Al-Quran Jika Dia Tidak Mempunyai Bud Di Dalam Hadis Dabi Sallallahu 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 Al-Quran 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 Siapa Yang Membaca Kitab Allah Maka Baginya Satu Kebaikan Satu Kebaikan Dibalas Sepuluh Kebaikan Aku Tidak Katakan Al-Quran Akan Tapi Al-Quran 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 Jika Dia Membaca Al-Quran hanya dalam keadaan berhukum-hukum sepuluh kebaikan, kalau dia baca pun hukumnya berhukumnya makhluk berarti satu huruf ini dia tidak mendapatkan sepuluh kebaikan tapi dia mendapatkan lima kebaikan, separuh. Tepat? Bagaimana orang yang laki duduk punya hadas besar haram dia membaca Al-Quran. Haram dia baca Al-Quran karena laki sedang duduk mempunyai hadas besar kecuali hata yang tak silap, kecuali dia langsung mati. mati, kemudian diperhuduk, kemudian di membaca Al-Quran. Kenapa hukumnya haram? Karena di sedang mempunyai hadas besar hukumnya haram. Apa haramnya? Yang pertama, haram dibaca Al-Quran dengan sab-aq-i suruh, dengan tujuh saran. Hukumnya haram bagi orang yang laki duduk membaca Al-Quran. yang pertama, kau melihat hati, keadaan membaca Al-Quran itu di ucapkan. namanya bah, kalau dia baca di dalam hati, hukumnya gak haram. Kalau dia dalam keadaan dunuk gak haram, karena di dalam hati, karena itu bukan kirohat, bukan baca hati. haram bagi orang yang laki duduk membaca Al-Quran dengan tujuh saran. Saran pertama, kau melihat hati, keadaan membaca Al-Quran bila pasir. Saran yang kedua, haram bagi orang laki duduk membaca Al-Quran, kau melihat hati, keadaan keadaan orang yang membaca itu, terdengar bacaan dengan dirinya. dia dengar bacaan yang hebat, baca hukumnya haram. karena dia sedang duduk. yang ketiga, kaum muslimah. keadaan yang membaca itu, orang muslim. dia orang muslim. dia baca Al-Quran, haram. dia mendengar bacaan Al-Quran itu. dan di keadaan orang muslim, haram. karena dia sedang duduk. wajib dia baca. karena Al-Quran ini sangat murah. murah. yang keempat, kaum muslimah. keadaan yang baca Al-Quran itu, yang laki sedang duduk, orang yang mengalami balik dan berhakal. berhakal, sehat. hukumnya haram. kalau anak kecil, boleh. karena dia belum balik. lagi pulak, belum pernah. belum pernah yang nabinya duduk. karena masih dijaga beberapa tahun. masa kecil. kalau orang yang sudah duduk, berarti orang lewat. keadaannya orang muslim. Al-Hawm isu yang kelima. dia mendatangkan bacaan sekiranya dia membaca. hukumnya haram. bagaimana orang yang duduk, kemudian dibaca dalam keadaan hidup. ini duduk nih. ada gak orang yang duduk, kemudian ditidur? ada. habis tempur. bercandek mesra dengan dininya. kan capek tuh. habis macu dua hektar. dua burung. capek gak kira-kira? ya. tau gak udah dengerin tau. gua ngomong orang pari. ya. dia lagi duduk. habis tempur. kemudian dia tidur. maku. kejuanya dibersihin dulu. dibersihin semuanya udah bersih. bagian yang kotor. di belahan pasan dan selangkangnya itu. kebaluan bersihin. kemudian dia berkotok. kemudian boleh tidur. kalau langsung tidur. langsung. tidur. hukumnya maklum. udah tidur. akhirnya. migok. dibaca yasin. dibaca. kalau anak yasin. mendingan. yasin. yasin anak yasin. berarti. bapanya. itu gak apa-apa. anaknya dipanggil yasin. gak apa-apa yasin. anaknya yasin. kejuanya dilanjutin. yasin. anaknya bangun apa pak. wal quran. yasin. 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 ada bacaan yang wajib banget? ada. asalnya sunnah. bisa menjadi wazib. Andai katanya di niat nazara. saya nazar dapat ini baca voulez yum. 6 kali hat menb connects dalam satu bulan. kemudian disunuh. boleh dibaca. Tapi Abdulnya Dia mati dulu Baru dia Baca anak mulia Al-Burhan Al-Fatihah 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 Al-Fatihah